Oke guys, balik lagi di channel gue. Hari ini kita bakal bahas soal satu kasus yang sangat dipertanyakan. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang kehilangan anaknya dan ketika berbulan-bulan kemudian ditemukan, ketika ibunya ini lagi senang, dia bakal mendapatkan anaknya kembali. Ada keanehan terhadap anak yang dia temui ini. Gimana kisahnya? Ayo kita bahas. Christine Collins, kelahiran 1888, yang kemudian menikah dengan seorang pria bernama Walter Joseph Anson, seorang mantan narapidana yang akhirnya merubah namanya menjadi Walter J. Collins. Dari hasil pernikahannya itu, melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Walter Collins Jr. pada September 1918. Pada tanggal 10 Maret 1928 merupakan hari terburuk bagi Christine Collins karena anak laki-lakinya yang berumur 9 tahun tidak kunjung kembali ke rumah ketika minta izin untuk pergi ke bioskop dari uang jajan yang tadi sih yang diberikan oleh Christine Collins ini. Christine mencoba untuk menghubungi teman-teman terdekat dari Walter tapi mereka semua nggak ada yang tahu di mana letaknya. Sampai akhirnya dia putus asa dan akhirnya melapor ke kepolisian setempat. Dugaan awal dari kepolisian adalah Walter ini kabur dari rumah karena terlibat cekcok atau nggak kesel sama orang tuanya. Tapi Christine ini merasa nggak ada masalah apa-apa hari itu dan menyimpulkan kalau misalnya anaknya itu diculik oleh seseorang. Ketika berhari-hari nggak kembali, akhirnya polisi melakukan pencarian di sekitaran rumahnya, yaitu di sekitaran Lincoln Heights, Los Angeles, Amerika Serikat. Semua orang di lokasi itu diinterogasi, termasuk kayak preman-premannya, diwawancara tetangganya dan lain-lain tapi nggak membuahkan hasil sama sekali. Nggak membuahkan petunjuk di mana Walter ini pergi. Sampai pada waktu itu, ada satu tetangga yang akhirnya bilang ke polisi kalau misalkan waktu di pom bensin dia ngeliat anak laki-laki mirip banget sama si Walter ini masuk ke dalam sebuah mobil bersama sepasang suami istri yang terlihat seperti orang asing dan si Walter ini di mobil terlihat kayak semacam pengen lari tapi ditahan di mobil itu. Dan ada lagi informasi dari tetangga lainnya yang mengatakan kalau beberapa hari sebelum Walter hilang, ada sepasang suami istri atau laki-laki perempuan yang terlihat seperti orang Itali yang menanyakan alamat tempat tinggal di mana Walter berada. Tapi sekali lagi dari info-info itu nggak bisa memberikan lokasi dengan jelas di mana letak Walter dan kemana polisi harus mencari jejaknya dari awal tuh nggak tahu kemana. Sampai akhirnya Walter dinyatakan hilang selama satu bulan. Christine ini semakin sedih, dia kerja nggak fokus, terus kayak semacam nggak punya harapan hidup, kurang tidur, punya beban pikiran. Pokoknya semua itu membuat dia nggak bisa hidup dengan tenang sebelum Walter ditemukan. Nah tepat lima bulan setelah kehilangan Walter, ada kabar baik nih kalau misalnya polisi menemukan Walter di suatu tempat, yaitu di daerah Dekelp, Illinois. Christine ini akhirnya mempersiapkan diri, terus juga membayarin uang transport dia dari tempat itu untuk ke LA dan udah siap-siap nih di kayak semacam stasiun gitu di daerah LA untuk menyambut Walter pastinya. Akhirnya Walter langsung dianter dengan merunakan sebuah kereta ke Los Angeles untuk ketemu si Christine. Tapi setelah turun dari kereta, Christine ini kayak langsung intuisinya bilang, ini bukan anak saya gitu. Ada perbedaan antara Walter yang asli dengan Walter yang baru datang ini. Sekilas dia terlihat mirip. Dan LAPD yang waktu itu bawa si Walter ini ke Christine itu bilang, mungkin aja ada ciri-ciri fisik ding yang udah mulai berubah karena dia sempat hilang berbulan-bulan, berlantar, ataupun mengalami trauma yang menyebabkan adanya perubahan di dalam diri si Walter ini atau nggak di mentalnya si Christine ini. Tapi si Christine ini tetap kekeh. Dia bilang, beda kok anak saya tuh beda sama yang datang saat ini. Saya tahu perbedaan anak saya sendiri, karena saya telah hidup sama dia itu 9 tahun lamanya. Tapi pemimpin dari LAPD yang menangani kasus pada saat ini itu merasa takut kalau misalkan mereka ternyata salah, bener-bener salah menemukan orang atau diklaim kesalahannya terhadap atasannya. Akhirnya dia bilang ke si Christine, coba deh bawa pulang dulu si Walter ini. Kamu coba hidup sama dia beberapa minggu, pasti lama-kelamaan kamu bakal sadar kalau itu bener-bener anak kamu. Walaupun si Christine ini menentang awalnya, tapi akhirnya si Christine ini menerima saran dari ketua tim investigasi pada saat itu dan akhirnya dia merawat dan membawa pulang Walter ini ke rumahnya. Dari foto ini, yang sebelah kiri itu Walter Collins yang dianggap asli dan yang di sebelah kanan itu yang baru aja datang ke stasiun. Coba kalian lihat apakah ada perbedaan yang mencolok. Christine ini bilang katanya kalau ciri-ciri Walter itu matanya itu bulat besar, kupingnya itu lebih lebar, bahkan paling lebar diantara keluarganya. Rambutnya juga lurus, giginya tuh renggang-renggang lebar gitu. Terus tingginya itu hampir sama kayak si Christine ini. Dan dia nggak pernah ada tanda-tanda luka operasi. Nah karena tekanan dari LAPD, dari masyarakat pada saat itu juga yang concern terhadap kasusnya ini, akhirnya kan dia bawa pulang nih ke rumahnya. Dan semenjak proses itu juga, LAPD ini kayak mau wawancarai si Walter baru ini. Tapi dari wawancaranya itu, dia berhasil meyakinkan LAPD kalau dia itu merupakan Walter yang asli, yang selama ini hilang, yang dinyatakan diculik. Tapi si Walter ini kayak nggak banyak-banyak banget berbicara terhadap LAPD atau nggak orang-orang di sekitarnya. Dan berjalannya waktu juga si Christine ini nggak merasa kalau misalnya Walter ini Walter yang asli. Dan dia masih merasa ini bukan anak dia. Dia juga sempat ngasih kayak bukti catatan medis dokter gigi ke LAPD ini. Yang mengatakan kalau ciri-ciri gigi anak saya itu seperti ini. Tapi LAPD menolak bukti itu. Dan LAPD itu mengatakan kalau misalnya itu kan merupakan bukti yang cukup kuat. Dan dikatakan kalau misalnya si Christine ini pengen cuma malu-maluin LAPD aja. Karena kesel nih si pemimpin investigasi ini yang namanya J.J. Jones ini. Dia menyarankan si Christine ini akhirnya dipindahkan ke satu tempat rehabilitasi mental. Kayak di semacam rumah sakit jiwa gitu yang secara nggak langsung nuduh kalau si Christine ini sakit jiwa karena anaknya hilang. Di sana si Christine ini dikasih obat-obatan obat penenang dan lain-lain. Dan sering dimasukin kata-kata di kupingnya itu kalau misalkan yang meyakinkan gitu. Kalau misalkan anak yang sekarang yang dia terima ini merupakan anaknya yang asli. Walaupun dia tahu itu bukan. Sampai akhirnya setelah 10 hari kira-kira si Christine ini dirawat di rumah sakit jiwa. Akhirnya si Walter ini mengaku sendiri bahwa dia bukan Walter yang asli. Nama asli dia katanya itu merupakan Arthur Hutchins Jr. Dia bilang katanya waktu itu dia ngeliat semacam poster yang anak yang lagi dicari yang hilang dan banyak orang yang bilang kalau misalkan mukanya itu mirip si Arthur ini. Jadinya dia nyari kesempatan karena dia pengen banget datang ke LA. Dia pengen banget ngeliat tuas sana di LA kayak gimana. Dia pengen ngeliat artis-artis yang terkenal di sana kayak gimana. Dia memanfaatkan keadaan ini dan kebetulan dia juga anak dari yang orang tuanya itu gak terlalu peduli sama dia sehingga dia sering tinggal di jalanan. Ya jadi dia ngaku-ngaku aja kalau dia Walter. Sampai akhirnya dia dibawa ke LA beneran. Christine pun akhirnya dibebaskan dari rumah sakit jiwa itu dan dia harus memulai lagi mencari Walter dari nol. Nah sekarang gue mau cerita di saat yang sama di bagian Amerika yang lain yaitu California ada sebuah kasus besar yang mungkin nanti gue bakal bahas di video-video selanjutnya yaitu merupakan kasus yang bernama Wineville Chicken Coop Murders. Jadi disitu tuh ada seorang pria yang bernama Gordon Northcott bersama ibunya Sarah Lewis yang terkenal merupakan pembunuh yang bekerjasama. Khususnya mereka ini bekerjasama untuk membunuh anak-anak. Jadi satu hari si Gordon ini ketangkap sama polisi atas kasusnya dengan tuduhan tadi yaitu membunuhan anak-anak dalam jumlah besar. Waktu itu tuh dia ditangkep bukan di Amerika tapi di Kanada. Nah kebetulan pas saat dia ditangkep disergap di Kanada dia lagi bersama satu orang anak laki-laki yang kebetulan itu merupakan keponakannya dari si Gordon ini. Keponakannya ini namanya Sanford Clark. Dia memberi statement kalau misalkan muka si Walter Collins ini sama seperti anak yang dia lihat yang dibunuh oleh pamannya ini di tempat di California itu. Dia yakin banget kalau si Walter ini menjadi salah satu korban dari pamannya. Dan dia bukan korban satu-satunya karena banyak banget anak-anak yang udah dibunuh sama si Gordon ini. Katanya anaknya itu dibunuh pakai kapak terus ditaburin sama yang namanya itu kapur api sebelum akhirnya dia ada yang dibuang ada yang dibakar ada yang dikubur di tanah dan lain-lain. Disitu juga bahkan ada salah satu korban yang kebetulan merupakan tetangga dari si Walter Collins yang ditemukan baju terus tas sekolah buku dan lain-lainnya lengkap masih ada di TKP itu. Dan di dekat kandang ayamnya itu ada notes dari temannya si Walter ini yang bilang jangan khawatir kami baik-baik saja. Sampai akhirnya ibu dari si Gordon ini ngaku dan dia merupakan pembunuh dari Walter Collins. Tapi semua ini gak menjadi titik terakhir si Kristen ini menyari anaknya karena dia sempat nyamperin si Gordon ke penjara dan nanya secara langsung apakah anaknya dia bunuh apa enggak. Dan disitu anehnya si Gordon bilang Walter itu bukan dari bagian dari anak yang dia bunuh. dan disitulah menimbulkan satu titik harapan kalau anaknya ini masih hidup. Sampai akhirnya si Gordon sendiri dihukum gantung pada tanggal 2 Oktober 1930 dan si Kristen ini katanya kabarnya dapet uang sebesar 10.800 dolar Amerika ketika dia mengajukan tuntutan balik dimana pada saat ia itu dimasukin ke rumah sakit jiwa padahal dia gak sakit jiwa tapi kabarnya dia sama sekali gak dapet uang itu karena entah dimanipulasin entah dibowongin entah apa dan hanya dihukum 4 bulan aja yang nuduh dia untuk masukin dia ke rumah sakit jiwa itu sampai akhirnya Kristen ini meninggal di tahun 1964 8 Desember dengan keadaan belum menemukan anaknya sama sekali sampai pada saat kematiannya sekian kisah dari si Walter Collins ini bagaimana menurut kalian tulis komen kalian di bawah see you guys in the next video bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati